Di Starbuck, karena dia mau menghubung kontes copy of Kuluk, langsung di Desember di bawah, dia bilang barusan kopi, dia cuma tahu dua daerah, Sapan sama Kuluk-Kuluk. Dia belum tahu ini, yang namanya Kotabi. Yang memang kopi paling... Padahal ini. Dan ini Kuluk-Kuluk yang di Surabaya, bersebab kopi internasional, dia yang juara satu. Perjalanan ini sangat melewetkan. Kami dan kita sama Kale, berkilih untuk mencari markup, rentip-rentip bau. Kilih mencari markup, kebetulan kami sehingga di sini, dan penjualnya menjelaskan seperti inilah kopi yang ada di Toraja. Jadi kita mau coba dulu, bagaimana rasanya kopi asli Toraja, dibuatan dari orang Toraja sendiri. Oke, saya suka. Sekarang kita berada di salah satu kede kopi di Tanah Toraja. Tepatnya di Toraja Utara, rantai pao. Ini di kedai kopi kampung Japal. Sebenarnya tadi kita dari Makale, perjalanan ke sini itu sangat luar biasa karena hujan deras. Jadi salah satu alternatifnya adalah mencari warung kopi. Yang pertama saya cari adalah kopi, apalagi jika kampung itu atau tempat itu terkenal dengan kopinya. Misalnya di Mamasa, saya cari kopi Mamasa. Dan karena kita berada di Toraja, dan memang sangat terkenal kopinya, maka salah satu alternatif kita adalah mencari kopi sekaligus berteduh. Lama berkeliling-lama berkeliling, sudah beberapa kali putar balik, namun tidak dapat. Dan akhirnya, kita dapat tempat ini, memang tempat ini kecil, tapi tadi sudah dapat penjelasan, sangat luar biasa dari barista di kedai ini, tentang kopi Sapan, tentang kopi asli Toraja, tentang rasa, tentang bagaimana cara produksi hingga menjadi kopi, itu sangat luar biasa. Kalau di Sapan itu ada, Sapan saja itu masuk ke bagi tiga. Ada namanya daerah Pundukulu, Portaji, Sapan yang pegang kuasa itu, yang namanya Tau Tabas, yang kopinya Arabi bahaya langkah di situ. Bahkan yang dari Jakarta, dia tidak mau pakai namanya Tau Tabi, dia ganti punyanya, supaya orang tidak tahu, asalnya kopi ini berbeda dengan itu. Memang kalau kopi orang, biasanya taunya kopi teraja, enak, padahal, terus terbagi-bagi. Sadang, batu tuwonga, walking, sapas, sama awan. Kalau tanah Toraja ke sana itu, cuma menghasilkan membusta, tidak ada Arabi, jadi kalau orang bilang, di tanah Toraja itu, Toraja Selatan ke sana itu, menghasilkan ke Arabi, tidak ada. ini ada kopi Arabi, Pak. TPD. Habis TPD. Masih proses yang namanya natural, yang orang bilang bersaing dengan kopi luar. berbeda dengan kopi luar. Kopi luar, pakai hewan kan, diproses di dalam. Kalau kita tidak, kita langsung, kiri dari pohonnya yang merah, dipermentasi selama 3 bulan seperti ini, jadi seperti ini, dijemur lagi, jadi seperti ini, kemudian kita masih sortir. kita bedakan antara yang keja, yang putih dengan yang ini. Karena kapan kopi, ada yang keja, ada yang kubi kayak begini, jadi saya merasakan itu. Jadi kita masih sobbed lagi, itu yang namanya natural. Saya bilang, orang kopi bangok-bangok, yang lagi keren. Saya tanya di sana, Pak, ini jenis apa, Arabi Gustaf atau Arabi Ika? di sini orang tidak tanam ke Arabi Ika, karena Arabi Ika di sini terlalu sensitif. Jadi kita, kita apa namanya, kita takut dikutu tanam. Kalau rebus Ika dibiarkan dikutu sampai itu. Pada saat itu, waktu ikut kontes di Makassar, kontes kopi ini, orang bawa kopi saban. Tapi sebenarnya bukan kopi saban. Karena langkahnya kopi saban, akhirnya dan Henry Kang, petani yang apa namanya, menduduk di Sadia, penduduk sudah pintar di atas. Kopi misalnya dari, apa, kalosi, kopi kalosi kan, di doa di atas. Jadi orang yang tidak tahu kopi, jangan naik ke atas, ini kopi saban, pokoknya saya sudah ambil di daerahnya, daerah saban. Dan sebenarnya, bukan asli saban. Kalau kita di sini, karena kita punya saudara di atas, saudara di atas, jadi pas panen orang, dia langsung ambil. Jadi kita yang bolas sendiri di sini, maksudnya kita tidak ambil, langsung dari petani ini apa, pokoknya ambil, langsung dari petani ini. Jadi kualitas kita jangka. di atas, di atas, ini selesai ke teman, selesai ke teman. Di setabang, karena dia mau, dia mau, kontes kopi waktu ini, last day december di bawah, dia bilang, barusan kopi, dia, dia cuma tahu dua daerah, saban sama penuh-penuh. Dia belum tahu ini, yang namanya, rotabi. yang memang kopinya paling, padahal ini. Dan ini puluh-puluh, yang di Surabaya, bersimpal kopi internasional, dia yang menjuara satu. Orang Korea katanya, dia yang gila. Maksudnya, memang dia, baris tadi, dia bawa nanti. Orang Korea, pengen berapa ton pun, dia sanggupi. Tapi di sini, orang menanam kopi di sini, bukan untuk, apa ya, bukan untuk, untuk, seperti yang lain, dibuat perkebunan. Namanya ini kopi saban. Karena antara kopi saban, dengan dia punya kopi di, daerah Bokin, yang namanya Tual Pojaya itu, beda. Beda. Pernah dia coba, menanam, ambil kopi di atas, bibitnya ditanam di sana. Tidak sama. Jadi memang, kopi itu menang, dari ketinggian. Makin tinggi, makin bagus. Itu langsung ke bawah, langsung saya pasang di atas, ke atas ke bawah. Karena itu, apapun yang sudah masuk, ke dalam kopi, mau gula, mau apa, kita sudah tidak bisa membedakan. Ini kopi enak, ini tidak. Jadi kalau saya buat, Vietnam kopi, saya, beri kopi lain kopinya, lain sesuanya nanti, ya coba dulu, baru biasa. Karena rata-rata, yang dikaitkan, kafe-kafe, bikin Vietnam, berapa sudah biasa. Karena orang dikaitkan, dia sudah jatuh, kopi di bawah, bisnis di bawah, orang sudah tidak tahu, bahwa ini, cuma orang, kita, seharian dalam, Kita mau mengisi Terus terakhirnya Melanjutkan perderaan Dan menikmati Ini malam Kota 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 Sudah menemukan dari Monika Monika juga Menurut saya Harapan pendekan Sebelah Semakin Baiklah Di tahun 2018 Ini Ya Setidaknya Bisa Lebih Bisa Bisa Sali Memahami Antara satu Dari Tahun 2017 Sebenarnya Sudah punya banyak agenda Di 2018 Agenda jalan-jalan Sudah banyak tempat Sudah saya rencanakan Sudah jalan-jalan Jadi Di tahun ini Mau cari uang banyak-banyak Biar bisa keliling lagi Harapan saya di 2018 ini Mudah-mudahan Langkah saya semakin banyak Bisuda bagaimana? Sudah 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 juga Sudahnya Tahun ini selesai Nah ini di hari kedua kita Namun Tadi sempat terkendala Karena Kita berangkat Untuk keluar Mencari lokasi wisata itu Jum 3 sore Jadinya kita hanya Mendatangi satu tempat saja Yaitu Di Buntu Brake Atau Taman Yesus Patung Yesus Yesus Yang berganti di Buntu Brake itu Tanah Turan ini bisa menjadi role model Di beberapa tempat untuk Bagaimana menjadikan sektor pariwisata dan budaya ini Sebagai aset daerah Sebagai aset yang Akan menunjang perekonomian daerah itu sendiri Ini selesai kedua Besok Besok rencana kita akan Melakukan aktivitas Pagi-pagi sekali Katanya Untuk menghabiskan Bukan menghabiskan Karena tidak akan habis Untuk mendatangi beberapa tempat lagi Sebelum kita kembali ke Mangujung Rencananya kita mau ke Londa Terus ke Ketekesu Terus ada pungguran bayi Kalau sempat Itu saja sih Sebelum balik Karena untuk mendatangi semua tempat Yang luar biasa di Loraja ini Itu akan sangat susah Dan Waktu yang sangat sempit Jadi kita hanya mendatangi beberapa tempat Yang sudah Kita rencanakan sejak awal Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.